Putaran satu, putaran dua, putaran tiga, gak usah dibaca, andai mulutmu diam saja, mulut diam saja, tujuh putaran diam, tawapnya tetap sah, haji apa namanya, haji diam 12, saya akan berhenti pas jam 9, sekarang jam 8.45, 15 menit lagi, banyak-banyak doa supaya diberikan Allah kesabaran Allah bersama orang-orang yang sabat bagaimana caranya setelah sampai disitu Pak Ustadz, pakai kain iram, lepaskan semua pakaian berjahit, yang perempuan tutup semua kecuali wajah dan tangan kemudian sholat sunat, kemudian berniat tapi katanya ada yang ngasih tahu ke kami, kiai kami, niatnya panjang yang mau pakai niat panjang silakan bagus, tapi saya pakai yang pendek kenapa Ustadz pakai pendek, pengalaman saya ngajar yang tua-tua saya kasih nanggu, ulang lagi saya bukan ngejek orang tua, tidak karena yang saya ajar itu orang tua saya tante saya, bibi saya, makcik saya kalau saya ngasih pelatihan kita mau pergi umrah ni cara niatnya lupa, tapi kalau ini pendek saja selesai merangkat saya sayang betul dengan almarhumah ibu saya Pak Ustadz dan dia sekarang sudah meninggal dunia ketika saya sampai di tanah suci saya sudah melaksanakan umrah bolehkah saya melaksanakan umrah pahalanya dikirimkan, ditransferkan maka boleh enak aja bilang boleh, boleh memangnya Ustadz nampak pahalanya sampai ke kuburnya tentu masalah agama kita tidak bisa bicara menurut akal kita tapi mengikut dalil-dalil dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ada seorang laki-laki apa kata dia? labaikallahumma suburumah saya melaksanakan haji untuk suburumah Nabi tanya kita sudah haji apa belum? belum nanti hajikan siapa? suburumah suburumah siapa? saudara saya tidak bisa hajikan dulu dirimu baru hajikan saudara ini dalil bahwa ibadah haji sampai dan haji sepaket dengan umroh kalau haji sampai untuk orang meninggal maka umroh pun sampai tapi hati-hati jangan dikerjai calung dia ambil semua yuk bayar sama saya padahal dia tidak buat ada juga orang jahat Pak Ustadz banyak Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu lainnya sebab itu jangan kebaikan ketulusan niat kita dikhianati orang jahat tidak baik kita laksanakan sendiri baik nanti kalau ada yang mengatakan tidak sampai itu laksanakan tapi jangan kelahirannya dalam masalah khilafiyah tapi yang melaksanakannya pahalannya sampai sesuai dengan hadis Nabi Muhammad s.a.w. kalau melaksanakan untuk orang lain niatnya gimana Pak Ustadz? labaikallahumma umratan anfulan binfulan saya laksanakan umroh untuk almarhum sifulan binfulan kalau untuk teman saya yang masih kuliah di UP tidak bisa karena masih hidup tapi saya ingin betul mengumrohkan dia tunggu dia mati masih hidup tidak bisa apa saja yang terdapat di Ka'bah itu Pak Ustadz? nah ini saya jelaskan ada namanya Ka'bah empat sudut disini ajar aswat disini namanya rukun iraki kenapa disebut iraki? karena arahnya ke irak ajar aswat pojok sini tempat mulai tawab yang sini namanya rukun iraki karena mengarah ke arah irak sedangkan ini disebut dengan rukun syami karena ini mengarah ke negeri syam oh negeri pamansam bukan itu Amerika syam syam itu sekarang sudah jadi empat negara surya lebanon palestina yordania surya lebanon palestina yordania yang sini disebut dengan rukun yamani karena mengarah ke arah yaman hajar aswat iraki syami yamani maka dimulai tawab dari hajar aswat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wa allahu akbar sampai ke rukun yamani doanya berubah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar rabbana atina fid dunya hasanah tapi ada satu jamaah doanya lain rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah ditanya sama jamaah lain bapak kok doanya lain rupanya dia umrah sama istrinya dua-dua ikut yang satu namanya Hasanah yang satu Fatimah kalau saya sebut Hasanah dua kali Fatimah marah itulah makanya kalau doa itu kita paham saya gak menyuruh ngapal isi doa yang penting paham saja secara keseluruhan yang penting substansi maknanya paham rabbana atina fid dunya hasanah di dunia baik wa fil akhirati hasanah di akhirat baik wa qina azabannar selamat dari afi meraka hebatnya umrah gak ada rukun qawli sholat ada rukun qawli rukun qawli artinya ucapan kalau tidak diucapkan sholat batal fatihah kalau ada yang sholat gak pakai fatihah batal Allahu akbar Allahu akbar khabirah walhamdulillahi khasirah NU PERTI NW tapi kalau Allahumma ba'it bayni wa bayna khatayaya persis Muhammadiyah kamu belum hafal dua-duanya gak apa-apa usah karena itu tidak wajib Allahu akbar alfatiha alfatiha batal suratnya namanya alfatiha bacaannya bukan itu ada namanya tahmid alhamdulillah ada namanya tasbih subhanallah ada namanya takbir Allahu akbar ada namanya tahlil la ilaha illallah ada namanya istighfar astaghfirullahaladzim ini ada orang mabuk mabuk disuruh kawannya istighfar istighfar bu istighfar 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 itu bacaannya astaghfirullahaladzim basmalah bismillahirrahmanirrahim siapa yang sholat tidak baca fatihah sholatnya batal siapa yang sholat fatihahnya gak benar sholatnya batal haji umrah gak ada bacaannya makanya jangan takut berangkat karena gak hafal saya sebenarnya duit ada terus kenapa gak berangkat belum hafal bacaannya putaran satu putaran dua putaran tiga gak usah dibaca andai mulutmu diam saja mulut diam saja tujuh putaran diam tawapnya tetap sah haji apa namanya haji diam umrah apa namanya umrah diam andai berangkat ke sana ambil selasiban tempel mulut tulang baru dibuka sah karena gak ada rukun kawli tapi jangan keterlaluan paling gak tasbih kalau saya pribadi tasbih subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah walhamdulillah jangan paksakan melihat buku buku yang digantung di dadah maksa melihat buku gak melihat di depan ada orang akhirnya terungkup dipijak sama orang Afrika mati na'udzubillah ini antara pintu Ka'bah disini pintu Ka'bah lalu kemudian disini ajar aswat dari ajar aswat ke pintu Ka'bah jaraknya lebih kurang 2 meter ada tempat makbul berdoa namanya multazam berdoa di multazam cara berdoa di multazam tempelkan pipi kanan tapi ketika mau menuju multazam itu yakinkan mata dibuka memang betul-betul menempel di dinding Ka'bah karena ada juga orang dia bilang saya disana tapi kok basah ya rupanya belakang orang Afrika karena dia terlalu kusuk pejam mata yakinkan betul bahwa yang kau pegang itu adalah dinding Ka'bah berdoa tangan diangkat minta sunnah kalau tidak bisa berdoa di dinding Ka'bah multazam itu sunnah tapi sikut kiri sikut kanan nanduk ke depan nendang ke belakang kambing jangan menyakiti saudara karena menjaga kehormatan saudara sesama beriman adalah wajib jangan gara-gara mengajar yang sunnah kau injak-injak yang wajib mereka berdoa saja dari jauh nanti adik-adik kawan-kawan sahabat-sahabat disamping Ka'bah itulah terdengar doa berbagai macam ragam bahasa saya kalau pergi umrah saya dengar satu-satu oh lihat mukanya India macam-macam bahasa seperti tempat merebus telur ayam sakit hitam tapi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang putih tidak mulia karena putihnya yang hitam tidak hina karena hitamnya yang mulia adalah yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru abad 20 orang Amerika memuliakan orang kulit hitam politik di Afrika Selatan Nelson Mandela naik tapi Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan iman tertinggi bukan pada orang berkulit putih ketika Nabi sampai ke Makkah yang naik ke atas Ka'bah yang memandangkan azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bilal berkulit hitam Mesir Sudan antara Mesir dan Sudan kampung namanya Nubia kampungnya Bilal orang Nubia ini warna kulitnya cuma dua saja hitam dan hitam sekali tak ada warna lain tapi justru ini yang disuruh Nabi memandangkan azan di atas Ka'bah sampai-sampai orang kafir musrik jahiliyah waktu itu melihat ke atas melihat Bilal azan apa kata dia dia belum masuk Islam waktu itu dia lihat Alhamdulillah bapakku sudah mati duluan sehingga tidak melihat burung gagak hitam azan mereka tidak siap menerima orang hitam tapi Masya Allah Tawarakallah Bilal Nabi memanggil Bilal 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 ada apa ya Rasulullah aku dengar suara gesekan sendalmu di surga apa amalmu Bilal Bilal yang berkulit hitam yang miskin yang hamba sahaya yang muda didengar Nabi suara sendalnya dalam surga karena tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.